Oke, transaksi selanjutnya kita akan mencoba bagaimana customer berbelanja dengan menukarkan poin. Jadi, sebelumnya kita sudah lihat di sini ya, di bagian pelanggan kita sudah membuat promo untuk 1 poin kelipatan Rp50.000. Jadi, akan mendapatkan reward 1 poin setiap kelipatan Rp50.000 pada nilai transaksi. Dengan pembeli adalah kategorinya member. Nah, kemudian kita juga sudah menentukan di sini ya, di menu untuk bistik ya, bistik ayam. Ini dapat ditukar dengan poin sebanyak 10 poin. Nah, sekarang kita lihat di pelanggan ya, di bagian pelanggan si Pak Bambang ternyata sudah memiliki 10 poin. Dan, Bapak Bambang akan melakukan penukaran 10 poin ini terhadap menu bistik ayam. Nah, bagaimana caranya? Jadi, caranya bukan dilakukan dari Rene Kasir, seperti ini ya, tidak. Kemudian mencari pelanggan. Nah, langsung saja apabila ada penukaran poin seperti ini, akan dilakukan dari Rene Administrator. Jadi, caranya adalah, nah, akan manager atau supervisor atau leader akan buka di Rene Administrator ini ya, Rene Administration. Kemudian akan membuka menu penukaran poin. Nah, di sini klik di buat. Nah, transaksi misalnya penukaran poin 001, nah, tanggal 5 Januari 2017. Di sini pelanggannya kita bisa cari misalnya Bapak Bambang ya. Nah, klik dua kali. Nah, secara otomatis total poin Pak Bambang akan terlihat. Nah, pencetatan penukaran 10 poin dengan bistik ayam. Nah, setelah itu, kita mencari barang yang dapat ditukar. Jadi, kita klik di sini, nah, ternyata keluar bistik ayam. Nah, ya, kuantitas 1, poinnya 10. Poin terpakai 10. Nah, sekarang klik di simpan. Atau kita cetak dulu ya. Mungkin kita cetak dulu. Nah, coba saya cetak penukaran poin. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi, bentuk penukaran poin oleh Pak Bambang, Jakarta Timur. Nah, nomornya operator, administrator, ya. Tanggal, barang yang ditukar, apa saja. Nah, jadi setelah ini dicetak, maka kasir atau kitchen akan melakukan proses pembuatan bistik ayam untuk diserahkan kepada Pak Bambang berikut kopian dari form penukaran poin ini. Jadi, tidak ada transaksi di Renekasir. Jadi, sampai di situ saja ya, transaksi untuk melakukan penukaran poin. Kita simpan. Nah, sekarang kita bisa cek di daftar pelanggan. Nah, kalau kita perbaharui, di sini kan Pak Bambang masih 10 ya. Coba kita perbaharui. Nah, sekarang sudah kembali 0. Jadi, kalau kita lihat dari transaksi penukaran poin ini, sama sekali tidak membentuk jurnal ya. Nah, tidak ada jurnal yang mempengaruhi atau perubahan di laporan keuangan. Nah, jadi, untuk bistik ayam, oleh karena itu apabila ada stok yang keluar dari proses untuk bistik ayam ini, maka akan dilakukan penyesuaian item secara manual ya. Jadi, misalnya pengurangan terhadap beras berapa gram, ayam berapa gram, bumbu-bumbu semua akan dilakukan secara manual melalui penyesuaian inventory. Jadi, tidak terpotong secara otomatis ya, kalau dari sini. Walaupun mungkin bistik ayam ini kita sudah membuat info resepnya, tidak akan mempengaruhi stoknya. Oke, saya simpan saja. Penukaran poin ini pun saya simpan. Daftar pelanggan, oke pemambang sudah kembali kosong. Daftar menu saya tutup semua.